Setelah diusulkan langsung ke Presiden oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Janus akhirnya menjadi alat uji resmi COVID-19. Janus akan diterapkan secara resmi mulai 5 Februari untuk penumpang angkutan umum. Uji pertama akan dilakukan di 44 titik stasiun di Jawa dan Sumatra, serta beberapa terminal bus. Janus mulai dikena luas setelah Ganjar Pranowo mengkampanyikan penggunaannya awal Januari lalu. Ganjar menunjungi tempat pembuatan di UGM Yogyakarta dan mencobanya secara langsung. Setelah mengetahui kecanggihannya, Ganjar langsung mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, alat karya anak bangsa tersebut memiliki tingkat akurasi hingga 95%. Penggunaannya pun mudah, hasilnya bisa diketahui dalam 3 menit dan yang lebih penting murah. Ganjar juga telah memesan 100 unit Janus yang nantinya akan digunakan di Rumah Sakit dan Puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar berpendapat, Janus akan menjadi alat tracing COVID yang cepat dan efektif. Semakin cepat diketahui siapa dan berapa jumlah penderitanya, penyebaran COVID akan semakin mudah dikendalikan. Sehingga kita akan bisa sangat cepat untuk mengetes. Karena waktu 3 menit, maka tinggal kita menyiapkan preparasinya lebih baik. Nah, saya berharap itu bisa digunakan di banyak tempat. Itu bisa digunakan lebih banyak di Puskesmas, itu akan jauh lebih baik. Layanan publik, perhubungan, itu penting. Pasar, mal, itu penting juga. Sehingga orang yang masuk itu betul-betul aman. Kalau meningkatnya itu karena ketahuan dan kemudian sejak di media OTG gitu ya, maka insya Allah penahanan juga lebih cepat. Tapi kan cepat tahu juga. Yang repot itu juga kita nggak tahu dan yang nggak tahu berkeliaran. Saatnya lawan COVID-19 dengan Janus C19. Bangga karya anak bangsa.